Saat tenang di dalammu, berjalan dalam firmanmu, hatiku siang Salam, carlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, semuanya diberkati Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terbaik dalam hidup kita adalah Ketika kita boleh menghampiri hadirat Allah yang Maha Kudus Itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita Yang dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib Lebih dari semua berkat yang boleh kami nikmati di dunia ini Oleh sebab itu mari kita memberi waktu beberapa saat ini untuk datang kepada Tuhan Menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan merenungkan kembali firman Tuhan Kalau saudara sedang mengalami perkumulan, mengalami beban berat Ini waktu terbaik juga untuk membawa kepada Tuhan Karena Tuhan pasti akan memberi kita kelegaan yang kita butuhkan Karena Tuhan sudah menjaminnya Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa Bapak di surga kami saat ini menghampiri engkau Kami persembahkan korban syukur kami Mengingat betapa luar biasanya Tuhan mengasih kami Mengingat perbuatan Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami Kami bersyukur, kami ingin memuji menyembahmu Bapak Kami juga buka hati kami, Tuhan bicara kepada kami Karena kami tahu bahwa firmanmu itu pelita bagi jalan hidup kami Supaya kami tidak salah langkah Supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan Supaya hati kami, pikiran kami diperbaharui Melalui kebenaran firmanmu Bapak kami juga membawa semua perkumulan dan beban berat Hidup kami saat ini Kami sangat percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan Maka ada kekuatan yang baru, ada ketenangan, ada kelegaan Bahkan kami sangat yakin Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik Sesuatu yang ajaib Tuhan akan kerjakan Kami semua akan berkemenangan Nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan dalam hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Teruslah berdoa, dia pasti menjawab Saat keadaan segelilingku Ada di luar kemampuanku Ku berdiam dirimu Ku berdiam dirimu Mencarimu Doa mengubah segala sesuatu Saat kenyataan di depanku Mengecewakan perasaanku Ku mendutup mata Ku mendutup mata Memandangmu Sebab doa mengubah segala sesuatu Doa orang benar Bila didoakan Dengan yakin besar khasanya Dan tiap doa yang lahir dari iman Berkuasa menyelamatkan Seperti mata air di tanganku Mengalir kemampu Mengalir kemampu kemampu Tiada yang mustahil Di matamu Doa mengubah segala sesuatu Ku akan mengubah segala sesuatu Karena kuasamu Sudah siang kuasa Kuasa mu ajaib Kuasa mu sempurna Tuhan Hanya kau segalanya Bagi kami Bagi kami Yesus Haleluya Cukur bagimu Cukur bagimu Tuhan Kami yang ku bintang Saat ku mencari Ku mendapatkan Ku ketuk pintumu Dan kau bukakan Sebab kau Bapakku Bapakku Bapak yang kekal Takkan kau biarkan Aku malam Kau hanya sendirian Kau selalu ada Bagiku Sebab kau Bapakku Bapak yang kekal Ada satu pertanyaan saya bacakan Saya pernah mendengar pendita berkata bahwa Allah mengingat doa-doa kita Walaupun kita sudah tidak mendoakannya lagi Atau bahkan melupakannya Benarkah pernyataan ini Apa maksudnya Allah mengingat doa Saudara-saudara dalam banyak Situasi kadang-kadang Kalau kita berdoa Tidak selalu langsung dijawab Tuhan Bisa waktunya panjang Atau bahkan Sepertinya Tuhan tidak jawab Kita sendiri sampai bosan berdoa Atau kita sudah lupa Pernah mendoakan sesuatu Tetapi puji Tuhan karena Allah itu Bapak yang tidak pernah pikun Seperti kakek kita Kalau kakek kita Lupa Lupa Bahwa dia pernah berjanji Lupa kita pernah ngomong apa Lupa dia Pernah bicara apa dengan kita Ya Tetapi Bapak kita di surga itu sempurna Adanya Ketika dia mendengar kita berdoa Dia tidak pernah melupakannya Dia selalu mengingatnya Dan kalau Tuhan lihat Tuhan dengar yang kita doakan itu Memang sejalan dengan kehendaknya Tuhan pasti akan mengabulkannya Tetapi Prosesnya Tentu saja sesuai dengan caranya Sesuai dengan kedaulatannya Sebagai Tuhan Bukan harus sesuai dengan keinginan Atau apa yang kita pikirkan Kita bisa lihat Prinsip itu Dari Kisahnya Sakarya dan Elisabeth Yang ditulis di Lukas Pasal yang pertama Kita akan baca Alkitab kita Kita buka dari Lukas Pasal yang pertama Kalau kita ingin tahu semuanya Kita bisa baca Ayat 1-25 Tetapi kita baca saja Ayat yang Ayat yang ke-13 dulu ya Ayat 13 dan Ayat 18 nanti Kita baca 13 Tetapi Malaikat itu berkata Kepadanya Jangan takut Eh Sakarya Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elisabeth istrimu akan melahirkan Seorang anak laki-laki bagimu Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes Ayat 18 Lalu Sakarya Lalu kata Sakarya kepada Malaikat itu Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini Akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku sudah lanjut umurnya Jadi saudara yang pertama kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa Makanya ketika Malaikat tadi menjumpai Sakarya Dia langsung berkata Jangan takut Sakarya Doamu sudah dikabulkan Doamu telah dikabulkan Ada sebuah kepastian Tuhan sudah menjawab Doa Sakarya Doa yang mana Doa untuk punya keturunan Kalau kita lihat konteknya itu Doa minta keturunan Dalam kontek orang Ibrani Budaya Ibrani Pernikahan yang tidak punya keturunan Itu dianggap pernikahan yang gagal Pernikahan yang memalukan Bahkan perempuan yang tidak bisa hamil Dianggap sebagai wanita sial Sebagai wanita yang terkutuk Itu dalam budaya mereka Berarti itu pergumulan yang berat Bagi Sakarya dan Elisabeth Karena tidak segera kunjung punya anak Sejak mereka menikah Mereka pasti berdoa sungguh-sungguh Supaya Tuhan membuka rahim istrinya Tuhan memberi mereka keturunan Itu pasti doa yang sungguh-sungguh diharapkan Tetapi ternyata sampai tua mereka tidak punya anak Mereka tidak mendoakan lagi Mereka sudah bisa menerima kenyataan Bahwa mereka tidak punya anak Kenapa saya bisa bilang seperti itu Karena di ujung umurnya yang sudah lanjut Sakarya masih melayani Berarti Sakarya tetap beriman kepada Tuhan Keluarga ini tetap hidup benar di hadapan Tuhan Itu bisa kita baca di ayat sebelumnya Ayat 6 Keduanya adalah benar di hadapan Allah Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan Dengan tidak bercacat Kalau mereka kecewa dengan Tuhan Mereka kan akan berhenti melayani Mereka akhirnya meninggalkan Tuhan Mereka tidak mau lagi beribadah Mereka tidak mau lagi mengerjakan tugas-tugas Panggilan pelayanannya Tetapi mereka ternyata tetap hidup benar di hadapan Tuhan Mereka dikenal sebagai orang yang salah Mereka rajin melayani Tuhan Padahal doa mereka tidak dijawab Tuhan sepertinya Apa yang dikatakan malaikat itu sebuah penegasan Tidak Tidak Doamu sudah dicatat Tuhan Tuhan telah menjawab doamu Kata telah ini bukan beratis Elizabeth saat itu sudah hamil Belum Itu sebuah penegasan Doa itu adalah sebuah kepastian Kepastiannya apa? Tuhan pasti menjawab Nah kalau bicara Tuhan pasti menjawab Kita tidak boleh juga berkata bahwa Apa saja yang kita doakan Pasti dituruti Tuhan Dikabulkan Tuhan Enggak Tuhan pasti menjawab Namanya menjawab Kan bisa berkata Oke Apa yang kamu minta Aku berikan kepadamu Tetapi bisa juga Berkata Tunggu ya Aku akan berikan Permintaanmu itu Permohonanmu Aku pasti kabulkan Tetapi tunggu ya Tetapi bisa juga Tuhan berkata Aku gak mau Karena yang kamu doakan Akan kamu pakai Untuk Hanya sekedar Melampiaskan Keinginan dagingmu Itu tidak sesuai dengan kehendak Kendakku Bisa saja Tuhan berkata seperti itu Tetapi Walaupun jawabannya bisa Tiga macam tadi Tetap aja Itu berarti kan Kesimpulannya Tuhan pasti menjawab doa Cuma Tidak seperti yang kita pikirkan Kalau Tuhan menjawab doa Berarti harus mengikuti Apapun yang kita minta Kita ini Dikondisikan oleh budaya Oleh kebiasaan Sebagai anak manja Apa saja yang kita minta Harus dipenuhi Kalau tidak Kita rewel Kalau kita tidak Kita ngambek Mungkin di keluarga Kita terkondisi Seperti itu Kan ada anak tertentu Begitu itu Permintaannya Gak dipenuhi Dia langsung rewel Kalau gak dipenuhi Langsung ngambek Kalau enggak Ngamuk Kebawa Begitu berdoa dengan Tuhan Permintaan juga harus dipenuhi Moses ketika kecil Kalau permintaan Tidak dipenuhi Rewel Ngambek Ngamuk Atau Sabar menunggu Kita semua Masa kecil Pernah ngalami Hal-hal itu ya Kadang-kadang kita ngamuk Kadang-kadang kita rewel Kita berulah Begitu Hanya ingin dapat Perhatian orang tua Dan akhirnya Kita sedang Apa ya Kita itu sebenarnya Sedang menteror Orang tua Supaya mengikuti Keinginan kita Tetapi Tuhan Tidak bisa kita intimidasi Kalau Tuhan berkata Tidak Tetap tidak Tetapi kalau Tuhan berkata Tunggu Tuhan tetap Kita harus menunggu Walaupun kita ngamuk Walaupun kita ngambek Tetap Tuhan tidak akan berubah Kita tidak bisa mengendalikan Tuhan Kitalah yang harusnya Menyerahkan diri Untuk dikendalikan oleh Tuhan Karena dia Tuhan Penguasa Kita ini ciptaannya Kalau kita ngambek Dengan Tuhan Gara-gara Doa kita tidak dikabulkan Tuhan Berarti kita jadikan Tuhan Pembantu kita Kita yang Tuhan Kalau kita Tuhan Mengapa kita berdoa Ingat kita itu hanya Makhluk fana Kita ciptaan Yesus Kristus adalah Tuhan kita Bukan Yesus yang harus menuruti Keinginan kita Kita yang harus menuruti Keinginan Tuhan kita Kepastiannya Doa Pasti Dikabulkan Didengar oleh Tuhan Direspon oleh Tuhan Makanya Malikat berkata Doamu Telah Dikabulkan Dan yang Kedua Malikat tadi juga Berkata Istrimu Akan Melahirkan Seorang anak Laki-laki Bagimu Istrimu Akan Bicara akan Itu kan berarti Belum terjadi Sebentar lagi Istrimu hamil Ada sebuah kepastian kan Oke doamu sudah aku dengar Tunggu saja ya Sebentar lagi Istrimu hamil Di sini kita bisa belajar apa Tuhan lah yang menetapkan waktu Kapan Doa kita Dikabulkan Tuhan Tuhan yang menetapkan Kapan dia akan Memenuhi permintaan kita Tuhan yang menetapkan Kadangkala kita harus menunggu Seperti Sakarya dan Elizabeth Lama sekali Sampai kita lupa doa kita Sampai kita capek dan Tidak Mau minta lagi Apalagi Mereka kan Sampai Lansia itu Elizabeth Sampai sudah Menopos Sudah dinyatakan Mandul Gak mungkin Bisa punya Anak lagi Bagi manusia Itu Kondisi Yang tidak Memungkinkan lagi Berarti sudah Terlambat Tetapi apakah Ada kata terlambat Bagi Tuhan Tidak ada Bagi Tuhan Waktu itu Tidak Mempengaruhi Cara kerjanya Tuhan tidak Dikendalikan Tidak dibatasi Oleh ruang Dan waktu Karena Hidup Allah kita Adalah hidup Dalam kekekalan Tidak terpengaruh Oleh ruang Dan waktu Tuhan sudah Jadwalkan Sakarya Dan Elizabeth Itu Akan punya Anak Di Di masa Tuhanya Sebagai Manusia Mereka Berpikir Tidak mungkin lagi Sudah terlambat Tetapi Jadwal Tuhan memang Di usia Tuhanya Tidak bisa Diubah Ada Waktu Tuhan Untuk mereka Kenapa Elizabeth Harus Hamil Di masa Tuhanya Mereka Punya anak Di masa Tuhanya Karena Tuhan sudah Rancang Dari Keturunan Mereka Akan lahir Seorang Nabi Seorang yang akan Dipakai Tuhan Menyiapkan Jalan Bagi kedatangan Sang Mesias Waktu Kelahiran Anaknya Yang kemudian Diberi nama Yohanes Kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis Itu Tidak jauh beda Dengan Kelahiran Sang Mesias Yesus Kristus Karena emang Direncanakan Tuhan Untuk Menyiapkan Jalan bagi Kedatangan Yesus Kedatangan Yesus sebagai Juru Selamat Sudah terjadwal Pasti Manusia harus Menyesuaikan Tuhan Siapkan Perintisnya Pendahulunya Di ujung Usianya Sakarya dan Elizabeth Dari sini kan Indah sekali Tuhan tidak Kenal kata Terlambat Bagi kita sudah terlambat Bagi Tuhan Tenang-tenang saja Kita ingat Kisahnya Lazarus Yang Sakit kritis Kemudian Saudara-saudaranya Minta Supaya Ada yang menjumpai Yesus bilang Kalau Sahabatmu Lazarus Sedang sakit kritis Cepat Datang Kampung kami Ke rumah kami Supaya Lazarus ini Sembuh Yesus Tidak langsung Pergi Menunda Kepergiannya Sementara Mereka Khawatir sekali Kenapa Yesus tidak datang Datang Sampai akhirnya Lazarus meninggal Bagi Maria Dan Martha Itu Waktu Terlambat Yesus Terlambat Datang Makanya Ketika Yesus datang Mereka nangis Mereka protes Coba Kalau guru datang Lebih cepat Sudaraku tidak akan mati Tetapi Apakah Ada kata terlambat Bagi Yesus Tidak Yesus hanya berkata Tenang saja Dia hanya tidur Bawa aku ke kuburannya Dia panggil Lazarus keluar Lazarus hidup lagi Karena Tuhan memang tidak pernah dikendalikan oleh waktu Kita saja yang Sangat dikendalikan oleh waktu Tetapi Tuhan itu Kontrol Setiap Situasi Kalau Tuhan Kabulkan Itu sesuai dengan waktunya Waktu Tuhan Lebih baik Daripada Waktu kita Yang kita paksakan Oleh sebab itu Dari sini kita perlu belajar Kalau Memohon Berdoa Kepada Tuhan Kita juga harus Belajar Sabar Menunggu waktu Tuhan Jangan dipaksakan Kalau belum Waktunya Kita Berdoa Kita marah-marah dengan Tuhan Juga tidak akan Tuhan jawab Karena Apapun yang Tuhan berikan Itu tidak hanya Terpisah-pisah Kita berpikirnya Biasanya kan parsial Kita ingin ini Ya sudah Kita minta ini Kita butuh ini Kita minta ini Kepada Tuhan Jadi Terpotong-potong Tetapi Tuhan Memberkati kita Mengarahkan Hidup kita itu Dalam sebuah Proses hidup yang Panjang Sampai Rencana Allah Dalam hidup kita itu Tergenapi Semuanya itu Ada kaitan satu Dengan yang lain Dan hidup kita Dirancang Tuhan Tidak hanya Untuk diri kita Sendiri Tidak hanya urusan Diri kita Tetapi urusan Kerajaan Allah Tuhan ingin Memberkati kita Menjawab doa kita Supaya kita Semakin efektif Dalam Bagian Rencana Kerajaan Allah Bersama saudara-saudara Seiman yang lain Ini yang terjadi Dengan Sakarya Dan Elisabeth Jadi Tidak ada Kata terlambat Bagaimana Mereka kan sudah tua Lalu Elisabeth Mandul Kan gak mungkin Tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Walaupun Tadi Sakarya berkata Bagaimana Aku tahu bahwa Hal ini akan terjadi Sebab aku sudah tua Dan istriku sudah Lanjut umurnya Kan sesuatu yang gak mungkin Bisa terjadi Tetapi Sangat mungkin Bagi Tuhan Ayat 19 Jawab Malekat itu Kepadanya Aku Gabriel Yang melayani Allah Dan aku telah diutus Untuk berbicara dengan engkau Dan untuk menyampaikan Kabar baik ini Kepadamu Jadi ada sebuah Kepastian Gabriel itu Tidak asal ngomong Dia itu diutus Oleh Allah Apa yang dia katakan Itu kabar baik Bagi Sakarya dan Elisabeth Jadi gak ada masalah Kalian sudah tua Kalau Tuhan berkehendak Tuhan akan buat Kalian punya keturunan Walaupun istrimu sudah tua Kamu sudah tua Istrimu sudah mandul Tetapi tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan Engkau tetap bisa punya Anak Masalahnya Ini jadwalnya Tuhan Atau tidak Ini waktunya Tuhan Atau tidak Ini sesuai dengan agenda Tuhan Tuhan Atau tidak Kalau itu sesuai dengan Waktu Tuhan Sesuai dengan agendanya Tuhan Waktunya Tuhan Maka keajaiban pasti Bisa terjadi Bagi Tuhan Itu bukan sesuatu yang sulit Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa Bisa melakukan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada Bisa mengubah apapun dari sesuatu Sesuatu menjadi sesuatu yang lain Bagi Tuhan tidak ada masalah Makanya ini yang terjadi Kemudian Elizabeth hamil Lahirlah Yohanes Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Doa apa yang saudara sudah mulai berhenti Bahkan lupa Atau saudara sudah mulai ragu dengan doamu Karena sepertinya Tidak ada gunanya Berdoa atau tidak Tidak ada gunanya Belum tentu juga Tuhan kabulkan Tetapi ketika dengar firman Tuhan ini Baiklah kita kembali arahkan hati kita Yakini bahwa Doa kita selalu direspon oleh Tuhan Tetapi kita tidak Tidak boleh memaksa Dan kita yang memutuskan doa kita Harus selalu dipenuhi oleh Tuhan Mungkin Tuhan suruh kita menunggu Terus belajar sabar Terus berdoa Terus bertekun dalam doa Sampai Tuhan menjawab Sampai Tuhan mengabulkannya sesuai waktunya Tapi bisa jadi Tuhan berkata Bukan itu bukan bagianmu Kita harus Bisa peka dengan kehendak Tuhan seperti ini Kalau Tuhan Berkata Ya aku akan menjawab Tapi tunggu ya kamu belajar bertekun Jangan riso dengan keterbatasan dan ketidakmampuanmu Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu Dan kelemahan apalagi ketidakmampuan kita Kuasanya ajaib Segala suatu mungkin bisa terjadi bagi Tuhan Kita berdoa Bapak di surga kamu ucap syukur Anugerahmu sempurna Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kami bersyukur Karena Engkau tidak pernah Menolak atau mengabekan Seruan doa kami Engkau tidak pernah Melupakan apa yang kami doakan Tuhan Beri kami Pengertian Beri kami Hikmat Untuk bisa memahami Bagaimana Tuhan merespon doa kami Apakah Tuhan menolak doa kami Karena tidak sesuai dengan kehendakmu Atau Tuhan hanya Minta kami menunggu Terkabulnya doa itu Ajar kami untuk bisa mengerti hal ini Bapak Yang kami tahu Saat ini Bahwa Engkau Selalu merespon Engkau selalu mendengar Dan engkau Bisa melakukan Segala keajaiban Segala mujizat Yang kami butuhkan Sehingga Doa-doa kami Akhirnya Terwujud Ketika engkau Bekerja Kami bersyukur Karena tidak ada Sesuatu pun Yang bisa menghalangi Engkau Ketika engkau Mulai bekerja Beri kami hati yang sabar Untuk menunggu Waktu Tuhan Beri kami hati Yang tekun Untuk menunggu Untuk menanti Nantikan Pengenapan janji Tuhan Dan Tolong kami juga Supaya Tidak Tergesa-gesa Tidak Menjadi Marah Ketika Doa kami tidak Tuhan Kabulkan segera Kami tetap belajar Percaya Kepadamu Bapak Hapamu berdoa Untuk setiap saudara Yang saat ini Bergabung Dalam program ini Bagi mereka Mungkin waktu Yang terlalu panjang Sangat panjang Untuk menantikan Jawaban doanya Biarlah lewat Kebenaran ini Mereka kembali Diingatkan Mereka kembali Dipertajam Pengertian rohaninya Sehingga mereka Tidak Menyerah Mereka terus Bertekun berdoa Mereka terus Mencari Kehendak Tuhan Mereka terus Percaya Bahwa Tuhan Sanggup Dan mau Untuk menjawab Doa Doa mereka Bahkan Ketika ada Yang mulai menyerah Karena berpikir Tidak mungkin Lagi Ini bisa diubah Penyakitku Tidak mungkin Lagi bisa sembuh Masalahku Tidak mungkin Lagi bisa selesai Rumah Tanggaku Tidak mungkin Lagi pulih Usahaku Tidak mungkin Bisa bangkit Ketika Mulai Menyerah Dengan keadaan Roh Kudus Jamah hati Mereka Supaya mereka Kembali Beriman Dan Berpengharapan Kepada Engkau Bapak Mereka Mereka tetap Percaya Tidak ada yang Mustahil Bagi orang yang Tidak ada yang Mustahil Ketika Engkau Bertindak Ketika Engkau Bekerja Bapak Kembali Kubarkan Iman kami Pengharapan Kami Kepadamu Bapak Kami Sungguh-sungguh Mengharapkan Engkau Mengerjakan Sesuatu Yang Ajaib Yang Istimewa Dalam Kehidupan Anak-anakmu Semua Dipuci Dimuliakan Namamu Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Puji Tuhan Saudara-saudara Terus bertekun dalam doa Apapun Keadaanmu Tetap percaya Tuhan tetap bisa Bertindak Dan menolongmu Kalau Saudara Membutuhkan dukungan Doa Saudara butuh sahabat Doa Silahkan Saudara Menuliskannya Di nomor Telepon Yang tertera Di layar Saudara Tim doa kami Akan mendukung Saudara dalam doa Tetap percaya Bahwa Doa orang benar Besar Kuasanya Saudara akan Alami sesuatu Yang luar biasa Dalam Tuhan Kalau Saudara ingin Memberikan komentar Silahkan Menuliskannya Di ruang komentar Di channel Diaspora TV Kami tunggu Masmur 4 Ayat 8 Sampai 9 Engkau telah Memberikan Sukacita Kepadaku Lebih banyak Daripada mereka Ketika mereka Kelimpahan Gandum dan anggur Dengan tenteram Aku mau membaringkan diri Lalu segera tidur Sebab Hanya engkau lah ya Tuhan Yang membiarkan aku Diam dengan aman Puji Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Kita semuanya Salam Salam Kau mencari Kau mencari Kau mencari ku mendapatkan Kau mencari ku mendapatkan Ku ketuk pintu ku dan kau bukakan Sebab kau bapaku apa yang kekal Bapak Tak akan kau biarkan Tak akan kau biarkan Aku melangkah Hanya sendirian Kau selalu ada Kau benar Bagiku Sebab kau bapaku Bapak yang kekal Hatiku siang Terima kasih